Intro Katakan bahwa Regen itu adalah penghuni Matong Mutara walaupun Matong Setara sesuatu bangun Stadion Matong itu kembali berdiri dan bisa digunakan untuk kompetisi Tintak Asia Karena kalau dibongkar kemudian dibangun kembali dan hanya seperti apa namanya mah peruntukannya seperti Stadion Matong Sebelumnya kan tidak lagi lama kita bangun kemajuan Kota Makassar itu Karena susah biar biasa Makassar sudah menjadi Kota Menegi Kota Dunia tetapi Stadionnya tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast Senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara Buka Tutup Dan hari ini di Buka Tutup sudah kehadiran narasumber yang begitu luar biasa Sudah hadir salah seorang supporter dari PSM Makassar yang sudah siap berbagi cerita dengan kita hari ini Kita sapa dulu yang sudah hadir hari ini Kakak Sadakati Sukma atau yang biasa disapa dengan panggilan Kakak Sadak ya Ya Sadak Assalamualaikum Kakak Sadak Walaupun salam Kabar baik Alhamdulillah kabar baik Nah ini Kakak Sadak merupakan salah seorang supporter sejatinya PSM Makassar Sudah terlihat dari bajunya warna merah tidak diragukan lagi Nah Kak Sadak ini kalau boleh tahu sudah berapa lama ke ini menjadi supporter setianya PSM Makassar Iya saya kalau mau dikatakan sebagai supporter Saya mulai tergabung di kelompok supporter Red Gang itu tahun 2006 2006 Ya sampai sekarang belum jadi supporter sejati tadi yang dibilang Jadi ralat gitu Supporter yang menuju menjadi supporter sejati Amin Amin Yang kedepannya Nah mungkin bisa ceritakan dulu ini bagaimana akhirnya hingga komunitas Red Gang terbentuk Ini kan kita di Red Gang sebagai sekretarisnya ya Kak Sadakati Ya sebetulan dipercaya sekretaris global Nah mungkin bisa diceritakan terbentuknya itu seperti apa Kakak Ya jadi seperti yang saya katakan tadi saya bergabung di Red Gang itu tahun 2006 Itu Red Gang pada saat itu sudah berusia 2 tahun 2 tahun Jadi Red Gang itu lahir tahun 2004 2004 Yang menurut cerita dari teman-teman senior yang lebih dulu bergabung Itu terbentuk dari kumpulan beberapa pecinta PSM yang bermungkin di wilayah selatan kota Makassar Oke Yang memang ketika bermain ketika mereka ke PSM selalu sama-sama Dan pada saat itu mereka menempati tribun PIP utara paling utara Paling utara Oke jadi cerita singkatnya seperti itu Seperti itu Oke jadi sebelumnya kurang lebih 2 tahun Akhirnya Kak Sadak bergabung dan dipercayakan menjadi sekretaris saat itu Iya Oke Nah kalau saat ini supporter dari Red Gang sendiri sudah terdatanya berapa banyak Kakak? Iya jadi mungkin sama seperti kelompok-kelompok supporter PSM atau teman-teman yang berada di luar Makassar Jadi kalau secara database sih untuk saat ini Red Gang sendiri di database yang tergabung dalam yang menjadi anggota biasa itu sekitar tercatat sekitar 3.700 3.700 orang Iya itu yang itu yang karena di Red Gang itu kita ada Iya kita ada 3 klasifikasi untuk anggota dan namanya anggota biasa itu yang kita daftar memang kemudian ada anggota luar biasa Jadi anggota luar biasa ini kita masukkan disitu anak-anak kita ada yang berumur 13 tahun ke bawah jadi ya karena kita punya aturan bahwa yang berhak untuk menjadi anggota Red Gang itu harus berumur 13 tahun ke atas Mereka kalau bergabung di kita kita angkat angkat mereka sebagai anggota luar biasa Oke Kemudian yang ketiga ada namanya anggota simpatisan Simpatisan Iya teman-teman yang selama ini ketika ke stadion ikut bersama kami di Red Gang kemudian sama-sama berada di Tribun Matuali Utara Karena Red Gang waktu stadion masih ada Iya masih ada ya Masih ada Itu kita Tribunnya berada di utara belakang bawang Jadi sampai sekarang kita masih tetap Apa namanya mengatakan bahwa Red Gang itu adalah penghuni Matuali Utara walaupun Matuali Utara sesuatu bangun Iya nanti kita ada akar semoga kedepannya matangin kembali dibangun lagi Tapi sebentar kita bahas matangin kita bahas dulu yang lain hari ini Nah baru-baru ini juga PSM kan kakak menjadi klub yang paling menggeliat dalam di bursa transfer paru musim ini Nah sebanyak 11 pemain baru didatangkan ada wajah lama ada wajah baru juga Itu salah satunya Satinan Simaga Selain itu PSM juga mendatangkan pelaki baru Dari komposisi yang ada optimis PSM bisa menanjak ke posisi papan atas bagaimana menurut itu kakak? Iya sebagai sporter kita selalu optimis kita selalu mengharapkan bahwa siapapun ada disitu apakah itu wajah lama wajah baru Kita tentunya selalu mengharapkan PSM akan selalu berada di papan atas Karena budaya PSM adalah klub yang tidak pernah terdegradasi mulai dari terbentuknya PSM selalu menjadi langganan dari kompetisi kasta tertinggi di Indonesia Nah selama ini juga kan teman-teman lihat seperti apa kinerja pemain asing di PSM Makassar Sampai sentar terdengar di tubuh pecinta PSM sendiri mengatakan PSM lebih baik menggunakan pemain lokal Daripada pemain asing yang ingin memberikan kontribusi Nah perkataan itu ada benarnya kadang Karena waktu PSM yang diisi pemain lokal masuk semenang Piala Numpora 2021 Nah kira-kira bagaimana itu menanggapan kak? Iya jadi kalau kita berbicara tentang kompetisi jadi kita harus membedakan antara kompetisi dengan turnamen Kalau Piala Numpora kemarin itu bukan kompetisi itu turnamen Yang berlangsung hanya beberapa waktunya tidak sepanjang dengan kompetisi Jadi strategi tentu akan berbeda ketika kita mengikuti turnamen dengan kompetisi Kalau kita berbicara seharusnya PSM hanya diisi oleh pemain lokal Saya kurang sepakat kalau kita mau Kenapa kurang sepakat? Iya bukan berarti saya tidak mendukung pemain lokal Kehadiran pemain asing itu memang sangat dibutuhkan untuk sampai saat ini dibutuhkan oleh semua klub yang berlaku di kompetisi Liga 1 Kenapa kakak mengatakan dibutuhkan pemain asing? Iya tentu disitu ada beberapa faktor yang bagus ketika pemain asing itu ada Tapi tentunya dan tambah putih pemain asingnya bukan pemain asing yang masalah sayang Tentu ya sudah memiliki track record sudah terbukti kualitasnya bermain di klub sebelumnya Dan dengan adanya pemain asing itu tentunya pemain-pemain lokal kita tentu akan merasa bersaing Kemudian dengan sendirinya mereka juga bisa mencuri ilmu dari situ Dan itu terbukti ketika masih di jaman-jaman piala Indonesia Iya maksudnya kemudian apa namanya Liga-liga sebelumnya itu yang ada pada saat pertama pemain asing itu kan itu terbukti kita setelah bola kita itu ada peningkatan dari tahun ke tahun Oke nah tapi dari mata supporter sendiri siapa kira-kira pemain PSM harus didatangkan manajemen PSM yang dirasa cocok bermain di PSM? Untuk saat ini atau bagaimana? Untuk saat ini dan untuk ke depannya? Iya jadi mungkin seperti ini Kita kemarin di Liga 1 2021 di paru kompetisi kita berada di kelas 9 di urutan ke-12 Itu sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya kalau menurut saya PSM yang sekelas PSM klub besar itu tidak pada saat terwaktu itu tidak seharusnya berada di situ Karena selama ini kebiasaan kita selalu berada di rumah besar Nah ada beberapa faktor di situ sebenarnya kemarin yang mengakibatkan kita berada di situ Tapi ini kan bukan hanya PSM yang mengalami semua klub-klub juga mengalaminya terutama dari sisi dukungan sporter Kemarin dengan terpaksa Liga 1 harus diputar tanpa penonton dan semua itu sudah diatur bahwa kita akan bermain disini pada saat seri 1, seri 2, seri 3 Bermain di beberapa stadion di Jawa dan tidak satu pun klub yang berada di Liga 1 itu menjadi klan rumah itu mungkin salah satu faktor di situ Nah PSM sudah terbiasa main di Mato Angen Kemudian kalau seperti apa namanya yang dikatakan tadi ada merekrut beberapa pemain Yang ya inilah sebenarnya karena tidak adanya pilihan untuk dari menit-menit untuk merekrut siapa yang bisa direkrut Karena kompetisi masih berjalan Pemain-pemain yang bisa kita datangkan yang memang kita anggap memiliki Mampu mengangkat PSM ke tataan atas itu sudah dimiliki oleh klub lain Jadi inilah pilihan yang terbaik Kita merekrut semua pemain-pemain yang sebelumnya bermain di Liga 2 karena Liga 2 Setelah final Liga 2 selesai kemudian kompetisi kita lanjutkan Dan beberapa pemain Liga 2 yang kita anggap bisa memberikan kontribusi ke PSM Itulah yang direkrut yang dikatakan tadi 11 pemain Oke, tapi dari supporter sendiri apa saja sih yang mesti dibenahi di PSM? Iya, kalau saya melihat terutama di kompetisi 2001 yang harus dibenahi sekarang ini adalah Bagaimana membuat tim PSM ini menjadi kompak Bagaimana menghilangkan sekat-sekat apa namanya diantara para pemain Antara yang dikatakan tadi pemain asing, pemain senior dan pemain junior Jadi PSM dengan hadirnya kepala pelatih sekarang itu harus bisa membuat tim ini menjadi Tim bukan menonjolkan ada pemain bintang disitu, ada pemain senior disitu Ini harus, ini menjadi salah satu apa namanya Memang menjadi salah satu faktor juga sih dalam tim Bagaimana kita membuat psikologi pemain itu menjadi Kerjasamaannya lebih baik Tidak ada perbedaan antara pemain satu dengan pemain lainnya Itu saya rasa itu salah satu faktor yang harus diperbiak oleh PSM sekarang Oke, nah menurut kakak sendiri mungkin banyak juga yang bertanya-tanya Bukan cuma saya, sebenarnya apa sih bagusnya PSM punya banyak organisasi atau komunitas supporter Yang berbeda-beda ada kalau kurang lebih itu tidak salah ada The Next Man ya Ada Red Gang sendiri, terus ada Laskar Ayam Jantan dan yang lain-lainnya Nah kenapa tidak menyatu saja kan tujuannya sama satu Iya Sama-sama mendukung PSM, kenapa harus terpisah-pisah? Iya jadi ini tidak sebenarnya, ini sebenarnya yang harusnya Ya mungkin sebagian besar sudah tahu dan sebagian juga tidak tahu bahwa Memang yang unik di supporter PSM itu kita ada beberapa nama Tetapi mungkin yang selama ini ke stadion pasti akan menurut Mereka beberapa nama tapi ketika ada stadion mereka kelihatan tetap satu Mulai dari cara dukungannya, kemudian ketika ada hal-hal yang harus disampaikan Mereka tetap satu untuk menyampaikan temen-temen Sebenarnya sama, sama yang dialami oleh teman-teman supporter di luar Seperti di Jawa saya bisa katakan seperti bonek Mereka pun sebenarnya banyak nama Cuman kita sebenarnya hanya menyelamanya satu Ini dari supporter saya satu contoh bonek ya Persaudara Surabaya nama supporternya bonek Mereka juga sebenarnya banyak Ada namanya bonek yang di Tribun Kidu Ada bonek Grenoknya yang berada di utara Ada USSnya yang berada di timur Dan banyak lagi disitu ada utrasnya Mereka juga sebenarnya punya banyak nama Cuman ketika mereka dikenal di luar ya namanya bonek Seperti Dejeknya di Jakarta Teikingnya di Bandung Aremania nya di... Tapi banyaknya komunitas supporter ini Bukan karena adanya kepentingan lain Misalnya karena politik atau apa Gimana itu? Ya saya kalau secara berbicara secara umum Saya tidak bisa berbicara itu Tapi kalau ditanya red game Apakah ada ketentingan politik disitu Saya bisa katakan dan saya bisa tegaskan Bahwa red game selama ini adalah red game Kita berdiri di atas kaki sendiri Kita tidak pernah di biaya oleh siapapun Bahkan dari manajemen pun tidak pernah ada biaya-biaya yang masuk untuk... Tapi komunikasi dengan manajemen TSM baik-baik saja kah? Atau seperti apa? Selama ini saya selama di red game Komunikasi dengan manajemen itu baik-baik saja Baik menyampaikan... Menyampaikan saran itu baik Ketika kami memberikan kritikan juga baik Oke Saking baiknya kita selalu berbedak dengan manajemen Dan itu endingnya tidak pernah ada permusuhan kami dengan manajemen Jadi berbedaknya demi kebaikan? Ya karena memang kakadil Memang sporter kan harus seperti itu Sporter itu red game itu ini ya saya berbicara red game ya Red game itu ada untuk PSA dan bukan untuk manajemen Oke Jadi tidak ada untuk PSA dan bukan untuk kepentingan lain Iya Untuk kepentingan politik Iya kalau... Kalau siapapun Siapapun Jangankan manajemen Pemerintah saja Wali kota, gedernur Ketika akan membawa PSN Dilihat gedernur PSN Tentu kami akan lawan Oke Tapi melawannya secara bijak Bukan Oke Tentu kami akan memberikan Apa namanya saran Oh ini istirunya telahnya mau dikasih kanan Karena kalau kekiri itu bukan jalur PSN Oke Nah Biasa juga kan kita tahu nih sporter Kalau misalnya tim kebanggaannya kalah Sering ada Menghujar Dan lain sebagainya Nah Kalau di Red game sendiri seperti apa? Ya itu Itu Wajar lah Wajar Bentuk kekecewaan Bentuk kekecewaan Bentuk kekecewaan Jadi cara Cara kita mendukung PSN itu berbeda-beda Ada Ada yang menyampaikan hujatan itu secara Halus Ada yang menyampaikan secara kasar Tetapi Kalau di Red game secara organisasi Kita selalu tekankan Untuk mengompaikan Bukan hujatan Tetapi Kritikan yang membangun Bagaimana kritikan itu bisa menghasilkan sebuah Perubahan yang lebih baik ke depan Oke Kalau di Red game sendiri Bagaimana sih kakak mengkoordinir anggota tim Agar menghindari dan juga mencegah pepercahan Dan juga tindak anarchy supporter yang sering kali terjadi Iya itu tadi yang saya katakan Kita selalu tekankan Bahwa Red game ini ada Karena PSN PSN Oke Eee Mendiat Apa namanya Kalau kita di stadion kemudian Berbuat Anarkis Dan tugiannya bukan itu Eee Kebaikan PSN itu bukan Red game Jadi Eee Ini dari sektor ini Corelapnya ini Ketika Eee Dari sektor A Yang berbuat Dan itu jelas-jelas salah Pasti yang bertanggungan disitu sektor Eee Si A nya itu Apa saya Corelapnya itu Oke Nah ketika berada dalam stadion Eee Dalam stadion Dalam tribun ini ya Terus sudah dalam tribun Itu tidak Tidak ada lagi sektor A Sektor B Yang ada dalam Keluarga besar masyarakat Red game disitu Oke Nah sejauh ini kakak Apa bukti bahwa Red game setia pada PSN? Buktinya Red game masih ada sekarang Oke Diri sekarang Diri sekarang Diri sekarang mendukung ya Dari 2004 sampai 2022 Kan arti yang singkat ya Bilihan depan sudah berusia 18 tahun Kita selalu ada untuk PSN Kita selalu ada untuk memberikan kritikan membangun Kita selalu ada untuk memberikan support Ketika dengan PSN Membutuhkan itu Oke Nah kakak sama ini kan juga banyak image nih ya Mengatakan kalau PSN itu jago dikandang Ji Padahal akhir-akhir ini kan kita tahu Kalau PSN sendiri tidak ada dikandangnya Nah bagaimana itu kita menikah tuh sebagai supporternya PSN Kalau ada yang mengatakan bahwa image PSN itu cuman jagonya dikandangnya sendiri? Ya mungkin mereka tidak pernah melihat PSN bermain dikandang orang Oke Kalau saya sih melihatnya PSN tidak hanya jago kandang Kita di luar juga sangat disedari Nah buktinya kita juga biasa mendapatkan poin ketika berlagak di luar Nah cuman yang itu tadi Yang membuat kami kecewa sekarang Sekarang PSN ada kandang Tapi kandangnya tidak bisa digunakan Oke kandangnya dimana itu? Kandangnya di Makassar Kalau PSN bukan di Makassar Berarti bukan PSN namanya Bukan PS di Makassar ya? Makanya kami selalu Apa namanya Meminta kepada pihak-pihak Terutama kepada pihak pemerintah Apakah pemerintah kota atau pemerintah provinsi Saya kira semua sepakat Bukan hanya masyarakat kota Makassar Seluruh masyarakat selesai Dan sepakat bahwa PSN adalah Milik masyarakat seluruh selatan Meski untuk sekarang ini Karena era profesional Setelah adalah profesional Secara kepemilikan PSN Dikelola dan dimiliki oleh salah satu perusahaan Tetapi secara Apa namanya Apa ya Secara kedanggaan PSN adalah kedanggaan seluruh masyarakat seluruh selatan Betul sekali Tapi Apa bahwa ya Kebanggaan sekarang sudah tidak punya lagi stadion Nah Sepanjang musim ini kan juga PSN boleh dikatakan Dikata tidak pernah main di kampungnya sendiri Ya kan Terus bagaimana mendukungan Pak itu para supporter Kalau misalnya PSN tidak bisa lagi bertanding di kampungnya sendiri Iya Sekiranya semua klub yang sebelum tadi Jadi Sebelum stadion matang dibongkar Memang sudah Tidak ada lagi klub yang bermain di kampungnya sendiri Iya Jadi bukan hanya PSN Cuma bedanya Kalau Persebaya selama ini tidak pernah bermain di Surabaya Tetapi Stadion mereka masih tetap berburu dengan Koko Beda dengan PSN Kita tidak pernah bermain di Makassar Tapi stadion kita sudah tidak ada Oke Nah ini juga kan mengenai stadion Ini sudah isu lama Tapi tetap masih hangat ya Soal stadion Isu yang tidak pernah berakhir Isu yang tidak pernah berakhir Oke baik Nah boleh dikatakan stadion itu punya energi besar Ketika satu tim punya stadionnya sendiri pada saat bertanding Nah apakah para supporter masih tetap menanti adanya stadion Kira-kira ada gak sih batas waktu supporter ini menanti adanya stadion di Makassar Soal sesuatu itu sendiri Sebenarnya pada batas waktu kita sebenarnya sudah bosan nih sebenarnya Jadi berbagai berbagai upaya sudah kita lakukan sebelum pembongkaran Sebelum pembongkaran stadion kita sebenarnya sudah diundang oleh pemerintah di Berlur saat itu Masih Pak Nurdin Abdullah saat itu kita berdiskusi disitu Kemudian dari pihak yang akan membangun stadion itu memberikan tambang seperti ini nanti stadionnya Seperti ini gambarnya kemudian kapasitasnya seperti ini kita Pada saat itu kita sangat gembira, antusias tentunya Karena selama ini sesuatu yang sangat kami nantikan itu akan segera terwujud Dimana kita tahu PSM yang lahir tahun 1915 ini klub tertua di Indonesia Betul sekali Jauh sebelum PSM lahir, jauh sebelum Indonesia merbeda PSM sudah ada Sudah ada iya Dan stadion Matuan yang dibangun tahun 1957 sampai sekarang Hanya itu saja yang ada di Kota Makassar Dan hanya itu saja yang selamanya dipaksakan Bisa Apa ya Bisa menjadi stadion yang bisa digunakan untuk pertandingan berkarat nasional maupun internasional Walaupun sebenarnya itu saya katakan sekali lagi itu dipaksakan Karena beberapa fasilitas itu sebenarnya sudah tidak mendukung lagi Sudah tidak sesuai regulasi dari PSC maupun AFC Nah Rencana penerintah repensi saat itu memang tentu kita sangat antusias Tetapi mau di apa di tengah jalan Baru hanya setelah stadion Matuan ini diruntuhkan Kemudian terjadi Terjadi musibah yang menimpa Pak Gubernur saat itu Kemudian diganti oleh PT Sekarang Dengan PT Kami sudah melakukan hal yang sama Kita sudah mendatangi beliau Berdiskusi dengan Pak PT saat itu Dan jawabannya seperti apa Jawabannya seperti apa Jawabannya akan dilanjutkan Akan dilanjutkan Tapi kapan itu 2020 Kami diberikan waktu Ya akan diminta waktu sampai bulan Juli Saat itu mereka katakan bulan Juli itu sudah ada desain barunya Ya walaupun kita juga dengan sabar menerima bahwa desain yang sebelumnya Iya Yang desain awal itu akan dirubah menjadi desain seperti ini Karena faktor anggaranya tidak cukup Ya kita terima yang pasti Stadion Matuan itu kembali berdiri dan bisa digunakan untuk kompetisi tingkat Asia Karena kalau dibongkar kemudian dibangun kembali Dan hanya seperti apa namanya Peruntukannya seperti stadion Matuan Sebelumnya kan tidak ada gunanya kita bangun Buat apa dibangun kalau hanya merubah Merubah mukanya Merubah wajahnya Kemudian isinya tidak bisa kita gunakan di situ Kita terima itu Mereka pastikan bahwa stadion ini akan digunakan tetap akan mengikuti standar AFC Lagi-lagi di bulan Juli itu belum ada Kemudian kita dijengi lagi bahwa bulan Januari itu akan terbangun Maksudnya akan clear desain barunya Ya memang sudah clear desain baru Tetapi Ada sesuatu yang Pada saat itu yang mereka ingkari pada saat kita bertemu Kita sudah berapa kali kita sudah mendatangi juga DPRD pretensi Semua unsur pimpinan DPRD sudah menerima kita Dia siap mengawal stadion kembanginannya Kemudian kita ke kantor gubernur Ke rumah gabatan POT Nah sekarang yang muncul kan sebenarnya Anggaran Anggaran yang 70 miliar itu Kemudian menjadi 66 Aku tidak salah Tetapi yang menjadi Yang membingungkan kami sebenarnya Anggaran yang 66 miliar ini akan dibangun lapangan dulu Oke Jadi Kami tentu akan mempunyai rasa curiga Jangan-jangan Hanya dibangun lapangan tidak ada tribunnya Oke Karena ini kan lebih kas saja Hmm Jangan kena bangun stadion Membangun rumah dulu Kira-kira kalau kita membangun rumah dulu yang bangunannya apa tamannya dulu Iya bangunannya dulu dong Iya bangunannya dulu Ini kan pemerintah sekarang membangun lapangannya dulu Oke Nah kemudian kalau setelah lapangan Habis anggaran 66 miliar Kemudian kita akan bangun lagi Eee apa Eee tribunnya keli Oke Tentu akan merusak yang sudah kita bangun ini Akan merusak tadi Eee Lapangan yang sudah Mengeluarkan anggaran 66 miliar Saya tidak tahu kalau ada teknologi baru Bahwa Bangunan itu akan dilempar jadi Dan tidak Maka betul itu semua Mewakili supporter Sebenarnya harapan dari kakak sendiri Untuk TSE manajemennya Dan semua pihak yang terkait Itu seperti apa Iya saya pertama ke manajemen dulu Saya pertama ke manajemen dulu Tetapi Saya bilang bahwa Eee Sekarang kita berada di posisi 10 besar Kemarin kita mengalahkan Eee Eee Madura United 1-0 Tanggal Tanggal 14 Yang akan datang Kita akan menghadapi Persebaya Tentu Eee Kita sangat mengharapkan PSM akan Eee mendapatkan 3 pun Untuk mengangkat Eee Mengangkat Eee apa namanya Eee 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 sepak bola, karena saya tidak karena Stadion Matang itu bukan Stadionnya PSN sebenarnya jadi tanpa PSN pun, kewajiban pemerintah itu harusnya sudah membangun Stadion bukan hanya PSM Makassar dari dulu Stadion Matang itu bukan miliknya PSN miliknya pemerintah provinsi dan semua masyarakat Sulawesi Selatan berhak menggunakan itu Stadion Matang sudah tidak ada dan tidak ada lagi stadion yang bisa kita banggakan sebagai masyarakat Sulawesi Selatan Stadion Matang sekarang kita lihat hanya tinggal kondisinya tidak menggunakan untuk digunakan, untuk digunakan untuk foto-foto boleh, kalau ada teman-teman yang mau pra-wading silahkan ke Barang itu bagus loh tempat pra-wading Mata supporter silahkan, mungkin harapannya untuk pemerintah provinsi seperti apa iya segera untuk pembangunan Stadion Matang terbuka lah kepada kita pastikan bahwa kita akan membangun Stadion Matang bukanlah Tiong Matang karena akan malu kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan sebagai masyarakat Kota Makassar ketika Kota Makassar ini salah satu kota terbesar di Indonesia bahkan orang di luar satu-satunya orang di luar Makassar mengatakan kemajuan Kota Makassar itu luar biasa luar biasa Makassar sudah menjadi kota menuju kota dunia tetapi stadionnya tidak ada dan digunakan di Jawa terdepannya mudah-mudahan stadion kembali lagi pembangunannya itu harus dipastikan oleh pemerintah janganlah seperti yang dikatakan tadi sepak bola ini bukan arena politik stadion ini bukan sesuatu yang harus kita jual untuk ketentingan politik stadion itu ketentingan masyarakat Sulawesi Selatan ketentingan sepak bola Sulawesi Selatan baik nah untuk sebelum kita mengakhiri overall kita hari ini mungkin ada pesan-pesan untuk sesama teman-teman supporter TSM Makassar silahkan kakak untuk teman-teman supporter TSM Makassar harusnya teman-teman saya saudara-saudara masyarakat Red Game kita tetap semangat mendukung tim PSM kita tetap utimis bahwa PSM akan tetap berada di jalurnya tentunya di kompetisi kastil tertinggi mari sama-sama mendukung ki PSM tak kita harus kembali ke budaya-budaya PSM berada di papan atas ewako PSM ewako PSM jadi tetap ki sama-sama bersatu untuk mendukung PSM biar kembali lagi di lima besar ya iya oke terima kasih untuk waktu tangan-tangan terima kasih kita mau ngobrol sama teman-teman podcast Buka Tutur dan untuk sahabat-sahabat podcast terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa videonya untuk di-share di-like, komen, dan juga subscribe sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb